Almas gugat Gibran di PN Solo sudah dua kali soal wanprestasi, ada yang senilai 10 juta rupiah Almas Yaki Biru rupanya bukan pertama menggugat Gibran Raka Buming Raka ke pengadilan negeri Solo Almas rupanya sudah dua kali menggugat Gibran, itu bisa dilihat dalam situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP pengadilan negeri Solo Dari penelusuran tribun solo.com, dalam situs tersebut, Almas telah dua kali membuat gugatan terhadap Gibran Gugatan pertama terdaftar pada 22 Januari 2024, itu dengan tanggal surat pada 19 Januari 2024 Ada pun klasifikasi perkara dalam gugatan yakni wanprestasi Gugatan pertama Almas kepada Gibran itu terdaftar dengan nomor perkara 2 PDTGS 2024 PNSKT Dalam gugatan itu, kuasa hukum yang mendampingi Almas yakni Arif Sahudi Ada pun nilai sengketa yang tertera dalam gugatan itu sebesar 10 juta rupiah Itu dilengkapi dengan keterangan pokok perkara Yang pertama, mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya Yang kedua, menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi kepada penggugat Dan yang ketiga, menyatakan akibat perbuatan wanprestasi tergugat kepada penggugat Penggugat telah mengalami kerugian sebesar 10 juta rupiah Yang keempat, menghukum tergugat membayar 10 juta rupiah kepada penggugat secara tunai Dan seketika dalam jangka waktu paling lambat 14 hari Sejak putusan ini berkekuatan hukum tetapi yang langsung dibayarkan Atau disalurkan ke satu panti asuhan yang berada atau berdomisili di Surakarta Lima, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa kepada penggugat setiap hari Keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan Yang telah mempunyai kekuatan hukum Berupa uang sebesar 1 juta rupiah Untuk setiap hari keterlambatan Bila mana lalai untuk menjalankan putusan ini Kenap, menghukum tergugat untuk menyampaikan pernyataan terima kasih kepada penggugat Melalui media pers dalam bentuk jumpa pers Dengan mengundang media masa yang berbasis nasional dan lokal secara terbuka Yang ketujuh, menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu Meskipun ada upaya verzet, bantahan, gugatan, banding, kasasi, perlawanan, dan atau peninjauan kembali Yang kedelapan, menghukum tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara Adapun gugatan kedua juga telah tercantum dalam SIPP Pengadilan Negeri Solo Klasifikasi perkara dalam gugatan itu dengan tulisan One Prestasi Surat gugatan dalam SIPP PN Solo tercatat dengan tanggal pendaftaran Yakni 29 Januari 2024 Adapun nilai sengketa belum dimunculkan dalam keterangan dalam situs tersebut Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia